ya ini kapalnya teman-teman ya Hai sebelum dilanjut subscribe dulu ya dan jangan lupa like and share thank you lagi ngapain guys kita guys lagi lihat kapal yang dari Filipina sehingga di India ini disleko gitu jadi itu belum tentu ya bahwa varian baru ya masih itu ya dipiksa jadi yang upload di mesos tuh siapa ya Sok tau banget tuh ya yang upload di mesos tuh ya kok bisa berani-beraninya itu udah bawa tulisan varian boleh sama matang anak umum nih hahaha jalan-jalan guys kira-kira kapal ya guys tuh kapalnya tuh yang dari India ya kapalnya ya ada bedara kuningnya tuh artinya karantina terbatas Oke sehat-sehat semuanya buka aman jelasan kita percaya selamat menikmati hai 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 ketatangan saya sulis yono kepala kantor sehatan melakonan kelas wajil ajab mau memberikan keterangan kronologi terkait kedatangan kapal MV Ilma Pagar jadi kapal tersebut itu adalah berbendera Panama ya kemudian seluruh APK itu ada 20 kebangsaan untuk all Filipina semuanya berangkat dari India itu tepatnya jadi kandela tanggal 14 mereka membawa muatan yaitu raw sugar punyanya PT.dus ya kemudian tiba di Cinacap tanggal 25 April ya jadi pertama tugas kami kakak adalah ini ya jadi yang pertama memang screening adalah dari KKP jadi tim kami itu seperti bahasa ke tengah ya karena ini dari India jadi begitu datang itu masih posisi di tengahnya kami tengah pakai ya tengah laut posisi di area kemudian dari 20 tersebut kita sesuai SOP kami hadiran dirjen kami adalah diperiksa profit antigen ya kemudian dari 20 sebut ditemukan tiga orang positif antigen kemudian SOP kami dilanjut pemeriksaan ke PCR ya jadi begitu ya itu jadi 20 kurang 3 ya itu nah karena terjadi kasus disitu ada yang positif maka kapal itu dalam kondisi karantina ya kami tidak bisa memberikan free praktik artinya apa setiap kapal yang ada di luar negeri kan harus memasang bendera Q bendera kuning karantina ya karena ini masih ada masalah jadi bendera terkeperkibar status kapal adalah restetik praktik ya karantina terbatas disitu ya kemudian dari ketiga tersebut kemudian keluar hasil tanggal 26 ternyata sama antigen antigen dan PCR sama positif kemudian itu langsung diruncuk diruncuk di RSUD itu tiga orang ya oke karena ini kapal datang dari India itu edaran dirjen kami bahwa seluruh sampelnya itu dikirim ke Jakarta swabnya ya tepatnya ke balik bangkes badan lipat jahat nasional untuk namanya surveillance genome sequencing ya untuk mengetahui varian-variannya tetapi hasilnya belum keluar ya jadi ini apakah varian baru akan jadi belum keluar nanti kalau keluar akan kami sampaikannya itu koronologisnya kemudian eh kami menginstrujikan untuk dikarantina selama lima hari kemudian tanggal Mas Bidi berapa Bidi ya habis itu 30 ya 30 yang tersisa jadi tanggal 30 kami swipe lagi kemudian ditemukan 9 yang sudah ya dari berapa orang dari semua dari 17 jadi semuanya dilakukan dari 90 dari berapa orang Oh gini aja cepet ya jadi gini dari 20 total ABK kebangsaan Filipina setelah kami cek baik antigen PCR ditemukan 13 positif semuanya kita rujuk ke RSUD ya jadi disana sudah ditanggalkan dengan baik akan tetapi ada satu yang kondisinya kurang stabil ya Mister Vekio lah disitu ada datanya ya Nah jadi kami kemarin sempat mencarikan untuk transfusi plasma konvalesensnya dan kalau untuk melihat kondisi per hari ini sih sudah mulai ada ada yang membaiknya itu sisanya masih dikabal sisa yang tujuh itu masih di atas kapal dan itu dilakukan pengawasan secara ketatnya kemudian kita mengadakan pelacakan disini jadi semua yang kontak itu sudah kami antigen ya per hari ini termasuk petugas kami yang paling parah nih paling-paling persimpungan ya ada 12 orang kemudian TKPM sama dengan tadi itu ada 63 orang kemudian kapal yang terdapat selongpreng apa ya itu dua orang Alhamdulillah itu semuanya negatif jadi kesimpulannya orang darat masih free semuanya jadi ya sudah di sini jadi berkondisinya jadi pengawasan itu 24 jam ya Jadi kalau kondisi kapal kami tiap hari melakukan desinfeksi termasuk sore nanti kami menyemprot ini desinfeksi untuk yang sisanya kita yang dikabal itu akan dilakukan tes lebih kapal ya rencana antiknya nanti sore yang tujuh kemudian nanti diulang lagi nanti tanggal hari ke-14 tanggal 9 jadi kami kami memastikan itu ya kemudian yang jelas 13 sudah urusan rumah sekitlah yang aman ya jadi saya saya lagi mikir yang tujuh ini jadi hari menjamin bahwa tersebut tidak benar-benar selanjutnya pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Mei 2001 kapal melakukan kegiatan bongkar muat di Jermaga 4 Tanjung Intan Diracap dengan pengawasan petugas kapal P kelas 2 Diracap selanjutnya tanggal 4 Mei dilakukan pengawasan kapal dalam karantina di di B4 Pelabuhan Tanjung Intan Diracap Sif 1 ini pukul 11.30 dengan hasil aman kegelir dan sudah tidak ada kegiatan bongkar muat setiap tanggal 3 Mei 2021 ini sudah ada konfirmasi positif maka melihat tanggal 3 Mei jam 3 sore ini kegiatan bongkar muat setiap tanggal 5 Mei 2001 alat judi terakhir memberikan informasi salah satu pasien menunjukkan kapal dalam kondisi tidak stabil dan harus dilakukan pemantauan lebih intensif terhadap tenaga pengaruh dan petugas pengawas sebanyak 49 orang sudah dilakukan rapi tes antigen ini menunjukkan hasil yang rekat jadi sesuai bahwa juga terhadap tenaga mengges kan kalau sudah di antigen kalau positif itu 90% positif tapi kalau negatif Insya Allah selanjutnya langkah-langkah yang ditepuk oleh Saturan Tugas Penangkatan COVID-19 Kewadaan Diracap yang pertama adalah berkoordinasi dalam pemeriksaan web PCR bagi semua APK dan kontak erat rujukan kasus PRT terasa serta mengirim web untuk pemeriksaan genom suensink ke balik bangkes Kementerian Kesehatan Jakarta selanjutnya memfalsirasi untuk terapi plasma diusahkan oleh PMI kalau memang butuh plasma jarak nanti kita siapkan dan ini antara RSUG dengan Kepala Jenderal Kesehatan dengan PMI selalu koordinasi untuk penanganan ini ini mendapatkan perhatian khusus dari kita koordinasi dengan KSOP untuk menghentikan pembongkaran muat dari kapal koordinasi dengan KKP untuk sterilisasi kapal ini nanti di disfektan itu disana disemprot gitu semoga kapalnya gitu biar nanti apa ya untuk COVID-nya bisa diputus terakhirnya konfirmasi hasil pemeriksaan yang kembali bangkes ini sampai hari belum ada ya belum ada oleh karena itu dengan kasus ini masyarakat untuk tenanglah jadi jangan mengikuti berita-berita yang buat karena Mbak karena ini sudah ditangani oleh RSUG dan tidak kesehatan jadi selalu sepatan-sepatan juga tolong dipatuhi ini yang apa varian apa tidak ini belum ada masih belum ada masih hingga saya harapkan masyarakat yang ada di Jelangkap untuk tetap tenang untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan disiplin-disiplin ya disanti terus pakai masker dimanapun berada cuci tangan kurangi mobilitas saya juga kesempatan ini tolong untuk tidak berhalal bihanan yang kedua tidak apa tidak mudik yang memang ada hubungan repaptik untuk bisa dibanding masraya tapi kembali kabupati menegaskan kembali kalau memang itu tidak penting sekali untuk tidak mudik saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman wartawan mungkin ada yang ingin bertanya ini ada kepala jumlah kesehatan kami persilakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kapal sendiri itu akhirnya sejumlah berapa ini hanya 20 itu 20 orang yang setelah di fact 13 positif terus yang yang 7 dari 13 tadi udah disampaikan ada ya yang perlu perhatian khusus tapi yang 6 yang 12 berarti ini orangnya orang pilih 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 orang pilih semuanya pak pilih semuanya semuanya orang pilih Terima kasih. 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 Terima kasih.